Sebagaimana Imamul Haddad Suhaibul Ratib, beliau mengatakan Al-ilmu alaik Hatta ta'amal bih Fa'idha amilta bih fahuwalak Ilmu yang kita miliki Ilmu yang kita dapatkan Yang kita fahami itu alaik Memberikan madhurrat, bukan memberikan Manfaat, bahaya Keburukan Duh kok bisa, hatta ta'amal bih Sampai kita mengamalkannya Nah ini yang dituju Sama-sama Sudah kita menyaksikan Dari awal Sampai akhir Dan apa Yang kita lihat Itu adalah semuanya Ta'dim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari pembagian Hadiah Untuk ujian bulanan Yang disitu tentunya Sebagai motivasi Untuk kita Muroja'ah dan Muroja'ah Yang sebenarnya Tujuan utamanya Bukan nilai Tapi adanya Ujian bulanan ini Motivasi Untuk kita Banyak membaca Banyak mutola'ah Banyak mengulang pelajaran Dan tujuan Daripada Mendapatkan ilmu Mendapatkan Nilai Juga bukan Tujuan utama Kita punya Ilmu pun Sebenarnya Itu juga Bukan tujuan utama Tapi tujuan utama Daripada kita Mendapatkan ilmu Agar kita Bisa Beribadah Kepada Allah Agar kita Bisa Menjadi Manusia Yang berakhlak Dengan akhlak Mulia Kalau kita Tujuannya Mencari ilmu Iblis Punya ilmu Banyak Bal'am bin Ba'ura Yang majlisnya Dihadiri Sekian ribu Jamaah Bahkan Lima ratus Daripada Ulama besar Hadir di majlisnya Tapi meninggalnya Su'ul khatimah Na'udzubillahimindarik Bukan tujuan utama Juga sebenarnya Ilmu Al-ilm Sebagaimana Dikatakan oleh Ulama Al-ilm Hirfah Yudkinuha Al-bar Wal-fajir Ilmu itu Adalah Hirfah Sama Seperti Seseorang Yang pandai Membuat Sepatu Pandai Membuat Lemari Pandai Membuat Mobil Dan yang ini Pandai Dalam Fijih Dalam Hadis Itu adalah Hirfah Profesi Yang profesi Itu Kalau cuma Memilikinya Tidak akan Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Sementara Kecuali Dengan Mengamalkannya Sebagaimana Imamul Haddad Sohibur Ratib Beliau Mengatakan Al-ilmu Alik Hatta Ta'amal Bih Fa'idah Amilta Bih Fahualak Ilmu Yang kita Miliki Ilmu Yang kita Dapatkan Yang kita Fahami Itu Alik Memberikan Madhurrat Bukan Memberikan Manfaat Bahaya Keburukan Duh Sudah Justru Itu 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 Yang ditakutkan Yang ditakutkan Oleh guru-guru Kalian Ketika Kalian Di luar Itu Yang dikhawatirkan Oleh guru-guru Kalian Maka Jangan Sampai Terjadi Sesuatu Yang Nantinya Membuat Guru Kalian Tidak Ridho Tidak Suka Dan Menjadi Sedih Dengan Perbuatan Yang Kalian Lakukan Di luar Pesantren Jadi Cukup Pesan Yang Tidak Panjang Tapi Cukup Kalian Bisa Mendapatkan Ridho Daripada Guru-guru Kalian Maka Diminta Dianjurkan Bagi kalian Yang nantinya Pulang Ke rumah Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Kecuali Kalau Sesuatu Itu Membuat Senyum Guru-guru Kalian Kecuali Kalau Sesuatu Itu Membuat Ridho Guru-guru Kalian Jangan Melakukan Sesuatu Yang Kalau Gurunya Tahu Dan Insyaallah Guru Kalian Tahu Apa Yang Kalian Lakukan Jangan Melakukan Sesuatu Yang Kalau Kalian Melakukan Sesuatu Itu Dan Dilihat Oleh Guru Kalian Guru Kalian Akan Sedih Guru Kalian Tidak Suka Maka Hindari Itu Dan Itu Yang Diharapkan Bagi Kalian Semuanya Kita Melihat Daripada Apa Yang Kita Tampilkan Atau Yang Kita Lihat Semuanya Adalah Pelajaran Bagaimana Abu Yazan Walaupun Beliau Sebagai Mudir Walaupun Beliau Sudah Masya Allah Tapi Bagaimana Beliau Menghormati Gurunya Ustaz Kaimudin Luar biasa Kita Melihat Daripada Apa Yang Kita Lihat Itu Sebuah Pelajaran Yang Berharga Siapapun Kita Sesukses Apapun Tetap Kita Adalah Murid Kita Tetap Adalah Santri Yang Harus Dan Wajib Menghormati Guru Kita Sampai Kapanpun Dan Juga Kita Lihat Bagaimana Yang Dilakukan Oleh Abu Ya Hadir Disini Ustaz Qaim Hadir Disini Ustaz Hassan Basri Habib Abu Bakar Ustaz Ismail Ayub Mereka Sibuk Waktunya Mereka Banyak Yang Banyak Hal Banyak Kebaikan Yang Mereka Lakukan Mereka Tinggalkan Demi Hadir Disini Tujuannya Untuk Untuk Takdim Ilmu Untuk Takdim Ilmu Berarti Takdim Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disini Tujuan Mereka Adalah Membuat Kalian Ini Semangat Belajarnya Membuat Kalian Ini Semangat Merajaahnya Membuat Kalian Ini Mengamalkan Ilmunya Dan Berakhlak Dengan Akhlak Mulia Bagaimana Ketika Abu Ya Ketika Guru Kalian Senyum Itulah Yang Kita Harapkan Kita Melihat Guru Kita Senyum Tertawa Itu Kebahagiaan Bagi Kita Maka Bahagiakan Guru Guru Kita Dengan Akhlak Yang Mulia Bahagiakan Guru Guru Kita Dan Tentunya Orang Tua Juga Pastinya Akan Bahagia Dengan Akhlak Yang Mulia Dengan Mengamalkan Ilmu Dan Terus Istiqamah Belajar Dan Belajar Dan Terakhir Juga Kita Mendoakan Abu Ya Yang Kemarin Ulang Tahun Yang Tujuan Daripada Ulang Tahun Bukan Tentunya Merayakannya Tapi Mendoakannya Karena Umur Beliau Ini Dan Umur Yang Seperti Beliau Ini Umur Yang Diharapkan Dan Di Dan Didoakan Untuk Panjang Umurnya Kenapa Karena Manfaatnya Banyak Manfaatnya Kepada Umat Banyak Manfaatnya Kepada Santri Santrinya Banyak Maka Kita Masih Diberikan Oleh Anugerah Panjang Umur Abu Ya Panjang Umur Ustadz Qaim Panjang Umur Ustadz Hasan Basri Yang Suatu Waktu Kalian Tidak Akan Melihat Mereka Suatu Waktu Akan Ada Waktunya Maka Nikmatilah Memandang Mereka Nikmatilah Untuk Bersama Mereka Nikmatilah Meminta Doa Dari Mereka Dan Berusahalah Untuk Menjadi Manusia Atau Santri Yang Taat Kepada Gurunya Mendapatkan Ridha Daripada Gurunya Dengan Itu Kalian Akan Bahagia Di Dunia Kalian Sebelum Di Akhirat Kalian Dan Sebagaimana Kita Juga Mengharap Daripada Abu Yah Juga Meriduai Kita Semuanya Dan Terakhir Juga Kita Mengharap Daripada Abu Yah Untuk Memberikan Doa Kepada Kita Semuanya Khususnya Bagi Santri Yang Ada Di Raci Ataupun Yang Di Baalawi Ataupun Yang Dimana Ketika Nanti Pulang Menampakkan Hasilnya Mondok Di Dalwah Hasilnya Membuat Orang Tua Kalian Senang Bahagia Senyum Dan Hasilnya Membuat Tetanggah Kalian Masya Allah Terpesona Melihat Akhlak Kalian Kepingin Mereka Itu Dengan Melihat Kalian Nantinya Ketika Pulang Untuk Memondokkan Anaknya Masya Allah Mondok Dimana Mondok Di Dalwah Kalau Begitu Anak Masukkan Di Dalwah Dengan Itu Kalian Menyebarkan Kebaikan Bahkan Dengan Itu Kalau Benar Benar Anak Mereka Mondok Dan Itu Disebabkan Dengan Akhlak Yang Baik Dengan Apa Yang Kalian Lakukan Di Daripada Segala Fitnah Daripada Segala Cobaan Dan Ujian Dan Semoga Kita Mendapatkan Ridha Guru Kita Semuanya Ridha Orang Tua Kita InsyaAllah